Waktu itu aku baru pertama ikut, kan dia suruh kunjungan kan, udah bingung nih gimana ngunjungin orang ya, maksudnya gimana ngobrol gitu, apa bisa ya, doa juga gak pinter-pinter amat gitu, tapi setiap kali aku berkunjung dan aku pulang gitu ya, selalu mendapatkan sesuatu. Jadi Pak Terbone bilang, kalian tau gak, pokoknya kalian tuh kalau berkunjung, kalian akan menemukan Tuhan disitu, kayak apa tuh gitu ya, eh beneran loh. Halo Sobat KKi Melbourne, ketemu dengan saya lagi, Peter Sanjaya disini, di channelnya KKi Melbourne, di segmen Obaja, obrolin aja. Nah topik kita kali ini adalah kita mau membahas sebuah kelompok kategorial yang bernama Legio Maria, tapi untuk lebih, tau lebih dalam lagi tentang kelompok Legio Maria ini di Melbourne, kita mau, kita sudah ngundang satu narasumber, yaitu orang yang sudah paham di Legio Maria ini. Selamat datang, Cif Eni, apa kabar? Halo Peter, baik. Sebelum kita membahas tentang Legio Maria-nya, silahkan perkenalkan diri dulu Cik, siapa Cif Eni ini? Saya Feni, sekarang di kelompoknya Legio Maria, sebagai ketua, tinggalnya di Glen Waverly, apa lagi yang mau tau? Glen Waverly itu berarti wilayah Yohanes, oh berarti Cif Eni ketuanya ya, yang pertama atau yang, udah berapa tahun sih kalau boleh tau ini Legio-nya? Tiga tahun. Tiga tahun, dari awal bentuk. Pertama, dari awal bentuk. Berarti sudah tiga tahun berturut-turut ya. Sebagai ketua itu periodenya berapa tahun sih kalau boleh tau? Mungkin tiga tahun ya. Oh jadi ini bentar lagi udah harusnya ganti kepengurusan dong ya? Iya, mestinya. Oh mestinya, kapan biasanya? Kita tuh tiga tahun tuh September sih, mestinya udah September. Cuman karena lockdown kali aja, kita gak pernah pertemuan kan sekarang, karena gak bisa pertemuan fisik, jadi cuman lewat Zoom. Zoom, oke. Jadi ini ketuanya masih lanjut terus, masih Cif Eni terus ya? Iya kali. Nanti mungkin akan diubah, diganti. Akan dibahas juga kali nanti ya di grup kali ya. Iya. Kita pengen tau nih, legionya namanya apa sih? Nama, apa sih istilahnya itu? Presidium ya istilahnya ya? Iya. Presidium itu kan sebuah kelompok. Apa sih kalau presidium itu definisinya kalau boleh tau? Kalau presidium tuh kayak legionaria di satu, misalnya satu paroki gitu, itu dinamain tuh presidium. Nama kita tuh legionaria pengantara segala bangsa. Legionaria pengantara segala bangsa. Pengantara segala bangsa. Oke, berarti kalau Chaplain sih, Chaplain berarti kan satu legion aja ya berarti ya. Tapi kalau seingat aku di paroki dulu ya, aku pernah ikut legion juga, ada sekitar tiga atau tiga sampai lima legion loh. Boleh gak sih? Itu udah namanya tuh kuria, kuria tuh membawahin beberapa legion, beberapa presidium. Oh berarti, enggak dulu aku pernah ikut legion soalnya waktu SMA, tapi karena ada gap, gap apa itu, antara umur gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang SMP, SMA, dan SD juga ikut. Benar, benar. Jadi, mereka dipisahkan jadi kayak legion junior gitu loh. Iya, benar, benar, benar. Boleh ya tapi ya? Dalam satu paroki loh. Cuman kalau kita disini cuman kita aja. Oke. Tapi kita tuh kayak dibawahin KKI, misalnya legion kita tuh bukan kayak yang secara umum yang kayak presidium lain yang misalnya satu paroki gitu ya. Kalau kita benar-benar khusus yang etnik gitu loh, yang paroki, yang kita punya KKI gitu loh. Legion Maria etnik ya, khusus yang berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, benar. Dan yang melayani orang-orang Indonesia. Kalau misalkan ada pasangannya yang orang Indonesia, tapi pasangannya bukan orang Indo, tetap dilayani kan ya. Boleh. Selama itu masih bagi mereka KKI. Cuman kan sementara ini kita selalu kunjungin tuh orang-orang Indo gitu-gitu. Oke. Oh, ada kunjungan orang sakit juga ya. Berarti kegiatannya kurang lebih mirip-mirip legion yang di Indonesia ya. Oh iya. Kita tuh kunjungin orang sakit, jadi menghibur orang sakit, terus orang berduka, terus misalnya siapa yang membutuhkan kita untuk mau minta didoain atau apa, ya kita hadir. Oke, oke. Kita pengen tahu dulu nih, asal mulanya dibentuknya legion Maria, apa tadi pengantara segala rahmat ya? Segala bangsa. Eh, pengantara segala bangsa. Asal mulanya bagaimana sih nih, tiga tahun yang lalu ini? Itu dulu tuh masih Pak Terboneh, masih zamannya Pak Matius jadi ketua. Oke. Jadi Pak Terboneh waktu itu hubungin kita, maksudnya mau gak bergabung ikut legion Maria? Aku aja bingung, legion Maria tuh apa ya gitu loh, maksudnya. Terus udah dia bilang buat melayani orang-orang sakit segala. Kan kita ada pastoral care kan di KKI kan, ada seksi pastoral care. Cuman dia bilang kalau bisa kita bentuk legion, jadi legion tuh kayak mesinnya pastoral care. Jadi kalau legion kan ada pedoman, ada buku, buku panduan. Jadi kita tuh kayak melayani orang tuh, pakai mesinnya tuh mesin legion, tapi di seksi pastoral care gitu loh di KKI. Oke, berarti pastoral care membawahi legion berarti ya? Bener gak? Pokoknya orang-orang legion tuh di dalamnya pastoral care deh. Iya bener. Kalau di istilahnya di KKI tuh ya pastoral care, tapi kita tuh kayak, kita kan ada meeting rutin tuh tiap hari Selasa. Itu rutin banget, tiap Selasa tuh harus hadir waktu itu yang masih belum covid ya. Jadi sejam kita meeting, kita doa bersama, pokoknya tiap hari Selasa pasti hadir. Jam berapa? Terus jam 10.15. Malam? Pagi. Oh pagi, oh 10.15. Ya ini kayak pertemuan legion biasa kan ya? Meetingnya ini maksudnya ya? Oh oke, berarti setiap Selasa jam 10.15. 15. Di ruangnya SVD yang di Boxil itu gereja. Oke. Rumah pastor itu, kita di situ. Jadi pokoknya waktu itu, waktu Pak Tadbonen bilang, ayo ikut. Terus setiap hari Selasa meeting, wah kita, aku juga bingung, hah? Apa bisa gitu ya? Setiap Selasa harus, pokoknya komit gitu loh, harus hadir. Tapi waktu itu aku bilang, aku coba dulu ya, karena kan takutnya gak bisa gitu. Karena sebagai legion Maria tuh kita harus taat. Bener-bener harus taat. Konsisten. Karena legion Maria tuh kayak sebagai kayak tentara itu loh, serdadunya Bunda Maria. Lah, Laskar, iya. Nah, jadi kita tuh kayak harus taat, pokoknya aturannya semua harus ikutin lah gitu. Yaudah waktu itu, coba, coba, coba. Eh, tapi gak tau ya, pokoknya hampir tidak pernah absen gitu loh. Selalu hadir. Aneh aja. Ya itu, makanya sampai hari ini. Tapi hari ini, sekarang kan COVID, jadi kita ya pakai online lah. Tapi masih sama, setiap Selasa jam 10.15? Jam 11. Jam 11 sekarang? Kalau misalnya pas kita ada kunjungan virtual, kan sementara kita ada kunjungan nih, tapi virtual nih. Misalnya, misalnya Peter mau minta, kita coba, Peter mau gak kita kunjungin gitu loh. Oh, oke, bersedia. Yaudah, kita zoom. Kita mulainya, kita doa katena dulu, 10.30. Jam 11-nya kita ini, virtual. Ah, itu tuh, doa katena. Iya, ingat saya sekarang. Iya, doa katena. Iya, ada satu istilah doa katena. Iya. Doa katena ini yang, pokoknya gak harus dibaca langsung habis lah ya, bisa misalkan mau setengah. Itu Tessera, Tessera-nya. Ini, aku kasih lihat ya. Ini Tessera-nya. Apalagi nih Tessera, bingung lagi nih. Nah, ini Tessera dalamnya tuh ada katena. Oke. Jadi ada rosario segala macem tuh disini. Jadi, kita kalau meeting tuh pakai ini, buat kita doa gitu loh, pakai. Pokoknya pedoman ini, itu sudah tuh. Kalau katena, dianjurkan tuh setiap hari, anggota legio tuh harus doa, setiap hari. Katenanya doang. Ingat tuh aku, iya. Tapi, kalau gak salah itu doa katena juga bisa di, misalkan gak harus langsung dari awal sampai akhir. Bisa setengah, misalkan nanti nyambung lagi di akhir hari, end of the day gitu, bisa dihabisin. Tapi intinya satu hari itu harus habis kan ya. Benar, iya benar. Oh iya benar, itu namanya katena ya. Betul. Bukunya, itu namanya Tessera ya. Nah, bukunya namanya Tessera. Ah, oke. Bukan buku sih, kayak, ya kayak kardu doa lah. Panduan ya, panduan. Ini masih ada bukunya lagi, tebal. Ah, beda lagi nih. Itu aturan-aturannya di situ semua lengkap. Oke. Kurang lebih mengkopi yang ada di Indonesia kan ya? Kita pakai yang Indonesia. Oh, jadi sama dong. Karena kita doa, meeting, semua kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi buku kita tuh bawa dari Indonesia. Cuma rapat-rapatnya aja yang beda kali ya. Karena kan, kita kan, apa tadi, etnik ya. Dia juga sebenarnya ada formnya, kayak form gitu ya. Jadi, semua tuh udah, ini dari pertama kamu ngapain, ngapain, sampai, diikutin aja urutannya gitu loh. Kalau meeting. Oh, oke. Semua, sama persis. Dan tidak boleh telat. Ceritanya tuh tidak boleh telat. So far pernah telat gak nih? So far pernah telat nih? Kalau misalnya, kalau di buku ya, dia bilang kalau telat kita harus berlutut di depan Buddha Maria, berdoa. Maaf. Makanya, mungkin karena itu semua tuh usahakan tidak terlambat gitu loh. Tapi kalau so far ini, rapatnya lewat Zoom kan ya? Sekarang, dulu kan kita ketemu. Iya, maksudnya sejak lockdown ini. Iya. Sekarang kita rapatnya gak terlalu full kayak biasa ketemu fisik ya. Jadi, kita tuh doa katena, terus kita doain orang-orang yang kita mau kunjung virtual itu sebelum kita berkunjung. Ini sebelum virtual gitu. Oke. Terus itu, kalau mau kunjungan itu, aku gak ngerti misalkan orang yang mau dikunjungin maksudnya? Maksudnya, sekarang kan virtual. Jadi kayak Zoom gitu loh. Iya, maksudnya orangnya ditanya dulu mau dikunjungin apa? Iya dong. Sebelum COVID aja kita tanya dulu, boleh gak kita berkunjung? Kita mau datang, misalnya menghibur atau apa? Oh, silahkan. Baru kita hadir. Kita gak bisa langsung tiba-tiba main datang ketok-ketok masuk. Lalu kita izin. Terus, teman-teman legio bisa tahu orang itu layak dikunjungi dari mana? Oh, kita bisa tahu. Kan kita tuh, ya kadang dari siapa yang gitu ya. Ada teman-teman wilayah. Kan namanya kita meeting kan? Jadi kita kira-kira siapa yang harus kita kunjungin gitu loh. Kita pasti meeting dulu sebelum kita, oh kayaknya si Tante ini deh misalnya. Kita minggu depan kunjungin mau gak ya? Coba kita tanyain gitu loh. Jadi anggota kita, kadang sekretaris kan Tante Linda, tau kan Linda? Akan telpon, tanyain. Mau gak kita kunjungin gitu loh. Baru kita datangin gitu. Oh, jadi karena anggota dari legio ini juga banyak dari, menyebar lah istilahnya ya. Mereka juga banyak info-info kali ya. Oh, teman dari wilayah. Kita sih sebenarnya cuma ber-6. Oh, so far cuma 6 orang di dalam? Iya. Istilahnya apa ya? Member aktif ya? Ber-6 apa ber-7? Anggota aktif. Ber-6. Ada istilahnya gak sih itu anggota aktif, anggota pasif? Oh, kita kan aktif ya. Kita aktif. Kalau yang pasif tuh kayak, ya, auxiliar itu, itu dia pendoa. Jadi dia doain kita, terus doain ya semoga supaya kita tetap solid lah gitu ya. Tapi kita sampai hari ini tuh, mungkin cuma satu, dua orang aja yang jadi auxiliar kita. Kita udah berusaha mencari, tapi belum ini sih. Oh, sorry, auxiliar. Ini pendoa itu ya, doa di rumah ya. Di rumah dia. Iya. Dan mereka juga diwajibkan katena, bener gak ya? Iya. Ya itu doa pakai kertas itu juga, tesera. Tesera, benar. Oh, oke, oke. Kalau dia pasif. Kalau kita kan aktif ya, jadi kita berkunjung, meeting, segala macam. Mereka cuma gak ikut rapat aja kali ya. Cuma ngejalanin katena itu aja. Oke. So far baru dua orang? Dua. Oke. Berarti selain dari rapat setiap selasa pagi, lalu kunjungan, ngunjungin teman-teman di setiap wilayah ya. Gak terbatas. Kita gak, sekarang sih masih, pokoknya tidak bisa lihat wilayah ya. Maksudnya, misalnya sekarang, dulu pernah sekali kan yang ada duka di deket West gitu ya. Kita kan hadir juga waktu itu. Caroline Spring ya? Iya, waktu itu kita ikut kanak. Nah, pokoknya kita, pokoknya selama dibutuhkan, kita akan hadir. Itu aja. Iya, aku ingat tuh. Ada Pastor Bone juga, masih ada Pastor Bone itu. Iya, iya, iya. Iya, aku kaget aja. Kok kalian jauh-jauh datang dari Box Hill? Wih, di satu mobil semua. Kaget aku. Iya, karena waktu itu Pastor Bone bilang, Legio hadir gitu. Waktu itu kita juga gak tau kan. Tapi waktu dari sakit, kita udah sering jenguk di rumah sakit. Oh. Dia kan di deket sini, rumah sakitnya di Mones kan. Jadi waktu itu meninggal. Oh, berarti sebelumnya sudah pernah aku ngunjungin di rumah sakitnya juga ya? Udah. Oh, oke. Terus meninggal, ya kita hadir di Caroline Spring. Ah, oke. Sampai ke funeralnya. Oh, aku gak ikut pas di funeralnya. Aku cuma sampai di gereja itu aja. Kita di gereja. Kan di Caroline Spring. Jadi kegiatan rutinnya selain dari tiga itu apa aja, Ci? Ada lagi gak? Selain dari rapat? Ada. Weekly. Kita pernah ada yang seminar buat senior-senior. Oke. Ini saya cerita masih belum COVID ya. Ada seminar buat senior. Terus kita sering outing. Waktu itu udah, kalau gak salah dua kali outing deh. Jadi kita bawa senior-senior ke Gels Park. Kita outing di sana. Kita misah. Terus kita makan-makan. Terus ya pokoknya kayak inilah, pokoknya kita... Gathering ya. Gathering di situ. Dua kali, kalau gak salah. Nah, terakhir ini kan COVID. Jadi kita gak bisa. Biasa tuh, kita rencananya setahun tuh dua kali. Setahun dua kali buat kayak outing. Terus seminar. Gara-gara COVID kan gak jalan nih. Tapi kita masih tetap seminar di Zoom. Oh, bareng sama teman-teman senior. Iya. Waktu itu juga yang lebih mudah juga ikut lah. Pokoknya siapapun boleh lah. Pokoknya kan ini. Terus itu ada Kongkou juga. Kongkou lewat Zoom. Dua kali. Oh, aku ingat pernah dulu kayaknya ada yang share di Facebook-nya KKI. Kongkou-kongkou penuh makna apa ya? Judulnya. Ada part satu, ada part dua. Ah, iya. Benar-benar. Iya, ada video-video. Jumminar juga ada. Menjadi... Jumminar judulnya apa? Aku lupa ya. Pokoknya... Yang jadi bermakna di usia senja? Usia emas? Pokoknya ada umur emasnya deh. Aku lupa beneran. Itu judulnya. Pokoknya kita masih tetap ada kegiatan. Terus waktu pembukaan Rosario. Yang kemarin Mei sama Oktober. Anggota Legio semua ikut terlibat dalam membaca doa Rosario itu pas sebelum misa. Misa di Boxil online. Ah, oke. Di pembukaannya ya. Tapi penutupannya enggak ya kemarin ya? Penutupannya kemarin? Iya, ada kayaknya ya. Ada juga ya? Ada, ada, ada. Aku lupa soalnya. Ada, ada. Karena biasanya kan kalau pembukaan... Ya, ngomongin sebelum COVID sini ya. Biasanya kan kalau pembukaan itu kan biasanya ngadainya di Loverton. Iya. Selalu di minggu pertama kan. Misal Loverton kan biasanya kan. Sekarang kan semua di Boxil. Jadi, Oktober ini sih pembukaan sama penutupan kita ada. Terus apa lagi, Cik? Selain ngunjungin kunjungan-kunjungan, terus acara bareng senior. Kalau kita tuh merangkai bunga buat Misa. Ah, iya, iya. Waktu itu Pasar Boni minta. Kan waktu itu di Boxil kan memang enggak ada bunga ya. Kalau gereja lain mungkin ada bunga. Boxil enggak ada. Jadi, dia minta Legio kalau bisa, tiap Misa di Boxil, tugas rangkai bunga. Nah, itu kita jalanin sampai sekarang. Oke. Sorry, aku cut dulu. Kebiasaan merangkai bunga untuk altar ini cuma orang Indonesia apa? Maksudnya orang Misa Australia juga begitu sih? Ada bunganya sih? Tapi kalau di gereja lokal juga iya. Ada ya? Ada. Berarti enggak cuma orang Indonesia ya? Cuman di Boxil tuh memang enggak ada bunga. Kan kita kan sebulan kan ada di gereja lain kan? Gereja Laffertan, Port Melbourne. Ya, aku lupa udah 8 bulan enggak pernah ikut Misa kan jadinya. Kalau di Boxil tuh memang dia enggak ada bunga. Ah, oke. Jadi, kita yang itu. Kita yang rangkai. Jadi, di Misa-Misa Bahasa Inggris juga ada rangkai bunga juga ya? Kalau aku sih liat ada. Cuma saya waktu di Indonesia sih yang tugas ngerangkai bunga itu Putri Sakristi. Iya, di sini mungkin enggak ada itu. Iya, di sini kan putra altarnya aja boleh cowok boleh cewek kan? Iya, benar. Iya. Maka bedanya di situ sih. Terus kita tuh waktu masih tidak COVID ada Novena Kerahiman kan. Laigio bantu di situ sembilan kali kan. Di bulan apa, Cik? Setiap bulan apa? Sebelum Pasca. Sembilan minggu ya? Sembilan hari. Sembilan hari sebelum Pasca? Sembilan hari berturut-turut? Pokoknya, pokoknya hari Jumat Agung, malamnya kita tuh Novena hitung sembilan hari, udah. Oh, maksudnya sembilan hari dari Jumat Agung? Iya. Ah, gitu Novena Kerahiman. Kamis Putih apa Jumat Agung ya? Pokoknya kita udah masuk itu, Pera Pasca itu kita udah mulai, mulai itu, mulai Novena Kerahiman di SVD, malam. Itu dari bagian dari kegiatan Laigio juga ya? Tapi karena COVID juga akhirnya tahun ini tuh nggak ada. Ah, tapi urutan-urutan Novena Kerahiman juga beda lagi kali ya? Saya jujur aja belum pernah ikut sih. Ada panduannya semua. Oh, ada kayak? Kan foto yang pimpin. Brosurnya gitu ya? Ada bukunya. Kita kan kayak tugasnya tuh merangkai bunga, memberes-bereskan segala macem gitu loh. Ini nggak harus cewek kan yang ikut Laigio kan ya? Enggak, kita ada anggota satu, Pak Hari, cowok. Boleh kan ya? Kita kalau mau gabung boleh juga. Iya, tapi jauh ya. Nanti bentuk di situ biar bisa melayani orang-orang dekat situ kan. Kalau misalkan... Terharapnya kalau bisa tuh di KKI kita tuh di mana-mana tuh ada yang bisa melayani lebih luas gitu loh. Kalau kita kan cuma berenam. Dan tempatnya tuh kita nggak bisa melayani sampai ke semua gitu loh. Nah, ini pertanyaan nih jadinya. Kalau misalkan untuk memenuhi panggilan nih silahnya ada banyak wilayah West nih pengen ikutan Laigio tapi karena masalah jarak ya. Kalau misalkan Jiveh ini menyarankan untuk bikin yang baru gitu. Ini maksudnya presidium yang berbeda kah? Enggak, nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti tetap yang sama. Yang sama misalnya kita namanya sama gitu ya. Kamu di bagian tempat kamu. Tapi kita tuh satu tapi beda tempat aja gitu loh. Karena kita tuh langsung dibawanya senatus. Senatus yang di Melbourne. Aduh, apalagi nih? Jelasin dulu sih ini senatus apaan. Itu. Kalau presidium tuh mestinya kan ke presidium. Terus kuria kan. Tanggung jawabnya ya. Jadi kuria tuh membawain beberapa presidium dalam satu daerah gitu. Iya. Tapi karena kita di bawahnya etniknya Indonesia. Kita tuh tidak lewat kuria. Kita langsung ke senatus. Jadi senatus tuh di atasnya kita. Jadi senatus ini di atasnya kuria juga ya? Oh iya benar. Tapi kita langsung. Jadi kita nggak perlu. Jadi tanggung jawab kita nggak ke kuria. Tapi langsung. Kalau kuria tuh kayak paroki. Kalau kuria tuh kayak paroki. Di paroki-paroki. Kita kan enggak. Kita kan etnik kan. Jadi langsung. Dibawanya senatus. Kita dibawanya senatus. Oh oke. Dan senatus hanya mengakui satu presidium doang di bawah payung KKI Melbourne ya? Kayaknya sih waktu itu Pak Terboni pernah. Berarti kalau misalkan wilayah West ini. Kedepannya lah misalkan. Iya misalnya ada ya. Iya misalkan ada dan kita pengen berdoa legio. Otomatis harus menjadi bagian dari presidium. Apa tadi namanya? Pengantar segala rahmat. Pengantar segala bangsa. Pengantar segala bangsa. Harus sama presidiumnya. Tapi meetingnya harus sama juga kah setiap selasa pagi? Ya nggak usah. Nggak harus. Yang penting. Tapi ya harus misalnya kita tentuin. Misalnya ya aku nggak tahu ya. Bisa berubah hari atau nggak. Tapi sampai hari ini sih kita kalau misalnya selasa-selasa gitu loh. Misalnya kamu di bagian kamu maunya hari Rabu. Misalnya yaudah kamu tentuin hari Rabu jam berapa. Jadi tiap minggu tuh ya hari yang sama. Jam yang sama. Mungkin bisa begitu. Nah terus kalau misalkan dirapat itu tidak ada ketuanya bagaimana? Kita kan bisa kayak, apa ya istilahnya ya? Kayak cabang. Kayak cabang. Misalnya ya pasti ada dong. Ada satu. Kan namanya presiden kan? Ketuanya tuh dinamanya presiden. Nah mungkin ya wakil presiden yang satu, wakil presiden dua, wakil presiden tiga. Mungkin bisa begitu. Atau bisa disebut koordinator wilayah barat gitu ya? Bisa, bisa. Oke dia yang memimpin nanti dalam rapat itu. Ya. Habis itu nanti ngelapor. Benar. Atau mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Biar ini kita sekali bareng-bareng meetingnya gitu. Kan bisa. Wow. Boleh juga nih. Ide bagus nih buat teman-teman di wilayah barat ataupun utara nih. Yang tertarik. Ya buat mengembangkan. Ya karena memang kebutuhan umat kan beda-beda ya. Gak semuanya juga pengen apa? Ikut kur-kur semua. Gak. Atau ada yang lain. Ada yang legio tapi masalahnya jarak bisa dibisahkan begitu. Ya ini kan kayak semacam salah satu pelayanan. Salah satu pelayanan kan. Pelayanan kan macam-macam. Ada yang mungkin kur. Mungkin apalagi tuh. Nah ini salah satunya. Iya. Salah satu pelayanan lah. Kunjungin teman-teman yang senior yang dibutuhkan ya di wilayah barat juga. Jadi gak usah jauh-jauh ya. Dari timur ke barat. Iya. Aku sharing dikit. Waktu itu aku baru pertama ikut. Kan disuruh kunjungan kan. Udah bingung nih gimana ngunjungin orang ya. Maksudnya gimana ngobrol gitu. Misalnya apalagi kalau orang yang sakit. Atau orang yang lagi butuh gitu kan. Terus. Wah waktu itu aku udah bingung nih. Apa bisa ya? Doa juga gak pinter-pinter amat gitu. Yaudah kita coba kunjungin. Terus. Tapi setiap kali aku berkunjung. Dan aku pulang gitu ya. Selalu mendapatkan sesuatu. Maksudnya ada rasa kayak senang aja gitu loh. Makanya aku waktu itu si Pak Terbone bilang. Kalian tau gak? Pokoknya kalian tuh kalau berkunjung. Kalian akan menemukan Tuhan disitu. Hah? Kayak apa tuh gitu ya. Eh beneran loh. Pokoknya setiap kali kita berkunjung. Mau sebagaimanapun. Itu pasti ada merasakan sesuatu yang. Bermanfaat buat kita. Itu beneran. Buat diri kita sendiri ya. Wow. Padahal kita mikirnya mungkin kita datang itu buat nyenengin yang. Buat hibur dia kan? Iya. Bener. Kita yang dihibur sebenarnya. Sampai saat ini ya aku merasa bener. Yang kita kunjungin tuh semua tuh kayak. Pokoknya beda deh. Makanya sampai hari ini tuh kok kayak bertahan. Mau suruh meeting rutin juga kayak. Tidak ada keluhan gitu loh. Oke aja. Selalu hadir. Karena mendapatkan manfaatnya ya. Saya kalau siapapun yang kayak kepanggil, kepengen gitu ya. Coba aja. Karena kalau ini kan kita gak bisa langsung dijadiin anggota. Di buku panduan tuh ada tulis. Kalau misalnya kamu mau silahkan hadir ke kita punya meeting. Jadi visitor gitu loh. Jadi lihat kita gimana prosesnya. Gimana meetingnya gitu ya. Nah kalau kamu bener-bener tergerak. Mungkin kamu akan ikutin sekitar tiga bulan kalau gak salah. Kalau udah oke. Dan mantap. Bisa di kayak di. Apa sih diambil. Wisuda. Apa ya? Diambil sumpah. Iya kayak di sumpah. Kita baru di Wisuda tuh setahun lalu. Baru. Jadi kita tuh menjalankan ini sebelum SA. Itu tuh hampir dua tahun. Tahun lalu tuh kita baru. Baru. Pas Paso Trinol waktu itu baru pas mau gantiin Paterbone. Nah itu kita baru di sumpah tuh waktu itu. Oh oke. Semua kita. Pokoknya berenam. Barengan. Oh berenam-enamnya ini dari awal ya? Nah dari awal kan kita ikut. Dulu tuh kita ada berdelapan. Oke. Yang dua mengundurkan diri karena gak sempat. Jadi kita berenam nih sampai hari ini. Wow gile. Iya kayak semacam komitmen juga ya. Harus. Harus konsisten. Iya. Wah. Sampai harus disumpah. Hampir dua tahun loh kita kayak. Ya kayak istilahnya tidak SA lah gitu. Sampai akhirnya tahun lalu kita di ini. Ya di Wisuda lah ceritanya. Berarti selama pandemik ini kunjungannya via Zoom aja ya. Ngobrol-ngobrol. Iya kan gak boleh hadir kan waktu itu. Terakhir pernah waktu buka sebentar. Maksudnya. Oh iya ya. Lockdownnya. Sekali doang. Udah itu udah tutup lagi. Tapi sempat ngunjungin. Ngunjungin orang. Ya sekali doang. Sekali ya. Oke. Terus ke depannya mau gimana nih Cik? 2021. Sebelum itu deh sebelum itu. Ini kan KKI bakalan libur nih. Libur Natal nih. Kita juga libur loh biasanya. Tapi rapatnya tetap. Enggak. Libur juga? Jadi kalau KKI libur kita libur. Oh oke. Berarti gak rapat. Tapi kalau misalnya ya. Ada yang butuh. Misalnya butuh pastor atau butuh apa. Kita tetap akan. Melakukan kunjungan? Iya. Pasti. Cuman ya kalau meeting semua ya enggak. Iya. Karena kan libur. KKI kan libur. Libur tiga minggu kalau gak salah ya. Lebih kali ya. Biasanya kita Desember udah libur sampai. Kan biasanya minggu ke-3 Januari. Eh minggu ke-4 Januari sudah ada misalnya. Tapi kan Desember kita biasa udah libur. Desember akhir ya. Kalau gak salah kan kita masih ada Natal ya. Ada. Ada. Oke berarti ke depannya nih nanti. Kalau KKI libur juga libur. Tapi kunjungan tetap. Kalau misalnya dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan tetap masih lanjut ya. Masih bisa dilakukan lah. Tapi mungkin masih via Zoom dulu kali ya. Iya. Kan masih pandemi ya. Berarti ke depannya pengen. Kalau bisa makin diperluas kali ya. Makin banyak yang ikut legio. Iya terlibat. Semoga makin banyak yang terpanggil untuk pelayanan dalam hal ini kan. Maksudnya model kayak ginilah pelayanannya yang berkunjung ke orang sakit. Yang membutuhkan kita menghibur orang-orang yang butuh. Bukan hanya orang sakit sih. Orang yang tidak sakit juga boleh aja didatengin. Butuh hiburan. Maksudnya. Betul hiburan. Kadang kan banyak orang tua yang butuh didatengin. Kadang juga bukan. Nggak harus orang tua juga kan ya. Ada juga yang. Nggak harus. Masih muda juga. Siapapun lah. Misalnya yang butuh silahkan aja hubungi kita. Oke deh. Sip. Berarti semuanya ini masih bergantung pada keputusan pemerintah nih ya. Ini tergantung lockdownnya nih ya. Semoga semua sehat terus lah. Iya. Lockdown dilepas juga berarti meeting juga akan meeting ketemu muka lah. Silahkan bahkan balik lagi ya dilakukan. Iya. Oke. Oke ada pesan terakhir nggak Civeny yang mau disampaikan ke teman-teman KKI Melbourne. Perihal Legio Maria. Iya yang pesannya ya itu kalau bisa siapapun yang merasa tertarik atau apa silahkan hubungi kita. Coba aja hadir di pertemuan kita. Sebagai visi terlihat kalau memang merasa terpanggil, cocok atau suka gitu ya. Silahkan gabung gitu aja. Dan kalau misalkan memang udah komit, siap, bisa buka cabang ya silahnya di barat ya. Betul, betul, betul. Karena KKI kan gede ya di mana-mana tuh. Iya udah hampir menjaga seluruh Victoria nih. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan lah ya. Betul. Oke. Aku rasa cukup sekian kali sharing tentang Legionya. Buat teman-teman KKI Melbourne ya. Yang mungkin ada panggilan untuk ikut Legio Maria ataupun untuk mengunjungi, menghibur teman-teman kita yang membutuhkan. Teman-teman bisa, belum tahu caranya, mungkin bisa hubungi Civeni ini untuk berdiskusi bagaimana caranya. Dan ya harapan kita sih ada kepanjangan tangan di wilayah barat untuk Legio bisa semakin melebar ya, membesar. Terutama untuk anggotanya dan auxiliar ya Ci ya sebutnya ya, pendoa-pendoa. Benar. Oke Sobat KKI Melbourne, saya rasa cukup sekian dulu sharing kita tentang kelompok kategorial Legio Maria di KKI Melbourne. Sekiranya informasi ini cukup bermanfaat buat kita. Kiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax